Intro Pelantikan prasetia perwira prajurit karir tentara nasional Indonesia telah dimulai. Sebanyak 267 perwira remaja resmi dilantik dengan menyandang pangkat letnan 2. Upacara pelantikan dipimpin oleh Panglima TNI dan dihadiri para orang tua maupun keluarga perwira remaja. Upacara prasetia perwira prajurit karir tentara nasional Indonesia. Tahun anggaran 2022 dimulai. Wapor upacara prasetia perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Selamat. Siap, terima kasih. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI dan Heti Andika Perkasa memberikan kesempatan kepada orang tua dari para orang tua maupun keluarga. Perwira untuk menyampaikan kesan dan pesan terhadap anaknya yang telah dilantik. Ijin Panglima, Muhammad Sobri Mulana, datang dua kes dari Maluku Utara. Mana orang tuanya Sobri? Sobri. Mama coba, saya ingin tanya apa perasaan Mama melihat Sobri hari ini dilantik. Alhamdulillah bangga dan senang Pak. Kebetulan di keluarga kami semua khususnya Ternate Maluku Utara yang jadi dokter tentara hanya dia satu-satunya dan kami bangga Pak. Harapan saya semoga dia menjadi seorang tentara yang beramanah dan menjadi dokter yang bisa membantu banyak orang. Amin. Kebetulan Bapaknya memang mengharapkan dia untuk menjadi seorang dokter dan pada saat Bapaknya waktu sakit dia ingin jadikan Sobri seorang tentara. Dan pada saat Bapaknya lagi sakit di rumah sakit dan harapan itu baru diungkapkan. Dan Alhamdulillah hari ini tercapai. Amin. Alhamdulillah. Rasa bangga juga disampaikan salah satu prajurit yang menyaksikan anaknya dilantik menjadi seorang prajurit Lieutenant II. Siap. Yang pertama kami bangga anak kami, putra kami yang kedua ini bisa menjadi seorang perwira. Karena kami dulu maksudnya dari pintara Bapak. Jadi Alhamdulillah kami anggap sebuah peningkatan kalau putra kami memulai karirnya dari seorang Lieutenant II. Siap. Terima kasih. Harapan kami untuk anak kami, semua jadi perwira yang bertanggung jawab. Amin. Dan bisa melanjutkan tanggung jawabnya untuk Angkatan Laut, bangsa dan negara. Mohon izin Bapak Ibu. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian dokter Budi ini pangkatnya Lieutenant General, bintang tiga. Coba dokter Budi sudah punya tuh sabuk PDH tadi yang dipakai oleh adik-adik remaja ini. Belum Bang Limah. Ini mana putra-putrinya dokter Budi ini ada di sini? Kasih lihat sabuknya supaya Papa ngiri dia. Kalau Papa mau pinjem boleh gak? Siap tidak boleh. Gak boleh, bagus. Pembekalan terhadap perwira remaja merupakan pesan dari pemimpin tertinggi dan Ibu Asuh dan tentunya akan diterapkan oleh seluruh perwira dalam menjalankan tugas dimanapun berada. Intinya adik-adik semua ya, tadi pesan dan harapan saya dengan Hati, istri saya, sebetulnya gak beda dengan harapan dari orang tua yang kita semua tadi sudah dengar. Gak beda, mereka membesarkan adik-adik semua kemudian berdoa, bekerja supaya adik-adik semua bisa masuk menjadi anggota TNI dan hari ini sudah dilantik. Jadi pesan saya hanya satu, yaitu jaga diri, jaga kepercayaan dan kebanggaan orang tua kita supaya kita semua harus hati-hati terus selama dinas ya. Nah Mami. Jaga nama baik dirimu sendiri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik institusi. Pada saat bekerja nanti, bekerjalah dengan hati dan hati-hati. Pada saat bekerja nanti, bekerjalah dengan hati dan hati-hati.